Sementara itu pemirsa seorang gadis SMP berinisial SR, warga kecepatan Ajung Jember harus menelan pahitnya penderitaan yang mendalam setelah diduga menjadi korban pencah bulan ayah tirinya sendiri hingga hamil 4 bulan. Ulah bejat pelaku berinisial SH terungkap setelah bibi korban mendengar bahwa SR telat datang bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat tes kehamilan, ternyata menunjukkan bahwa SR positif hamil. Sang ibu tak menyangka pelaku yang telah 11 tahun menikahinya itu tega melakukan perbuatan bejat terhadap anak kandungnya. Menurut Indri, SH memang dikenal sebagai seorang yang temperamental atau gampang emosi. Dengan rasa terpukul, ibu korban mendatangi polres Jember untuk melaporkan perbuatan bejat tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut Indri, bibi korban, SR pengaku dicabuli oleh ayah tirinya itu sejak lulus SD hingga sekarang duduk di kelas 2 SMP. Ya, gak dimana soalnya kan dia cerita terus saya bertanya, terus saya langsung beli test pack, hasilnya positif gitu. Terus dibawa ke puskismas, ketemunya 4 bulan hamil. Gak sepesanya sama itu? Gak sepesanya? Gak sepesanya? Gak soalnya kan jarang ngomong saya sama bapaknya gitu. Takut, soalnya sering ngamuk gitu. Oh gitu? Iya, jadi gak ngomong apa-apa. Tidurnya, selalu tidur bareng kalau malam. Ibunya? Sama bapak tirinya anak itu. Gak pernah sama ibunya. Ibunya di kamar belakang, sedangkan anak tiri sama bapaknya di kamar depan. Sementara itu, kasus dugaan pencabulan ini telah diterima oleh unit PPA Satreskrim Polres Jember. Dan hingga kini, di penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV.